Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya teknik teknisi elektronik yang suka berbagi pengalaman masalah-masalah elektronik ya Nah kali ini teman-teman lagi mau menyervis receiver ini teman-teman ini receiver neck parabola ya ini yang model seperti ini ya teman-teman ini kata pemiliknya itu tidak ada sinyal ini teman-teman ini mau saya coba ini untuk yang ke parabola sudah saya pasang dan ini ke TV juga sudah saya nyalakan ini katanya bisa nyala tapi tidak ada sinyalnya ya Nah itu teman-teman yang tampilannya seperti itu untuk tampilan pertama nah ini nanti ini juga remote-nya sudah dibawakan ini nunggu setar ya coba apakah di sini ada sinyalnya Nah itu udah tampil channel yang tidak ada sinyal yaitu ya teman-teman nah ini coba ditekan info ya nah ditekan info tampilannya biru sebentar terus gelap hitam ya terus ini nilainya nol nol semua ya teman-teman ini padahal kalau untuk apa receiver lain normal ya untuk para bolanya ya Nah ini masalahnya seperti itu ya teman-teman ini saya coba ganti channel lain juga tetap tidak bisa coba saya gunakan channel yang free ya ya biasanya TV One yang masih nah ini TV One ya untuk channel TV One yang gratisan ya ini saya oke tekan oke ini juga tidak ada sinyal ini ya ini tampilannya di receiver seperti ini ya oke teman-teman ini benar berarti informasi dari pemiliknya masalahnya tidak dapat sinyal memulai saya buka ya ini saya matikan dulu Nah untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kami jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman untuk mendukung channel kami supaya kami selalu semangat untuk berbagi pengalaman-pengalaman masalah elektronik lainnya ya jadi untuk teman-teman saya doakan yang sudah like dan subscribe saya doakan semoga sukses selalu diberi kesehatan dan rezeki yang banyak amin ya rohbala alamin oke ini sudah saya lepas dari instalasinya tinggal saya buka bautnya ya ini ada baut disini ini disini ada bautnya satu dan disini kuncian ya teman-teman nanti dipaksa untuk bagian ini dan disini juga ada bautnya ya oke teman-teman langsung saya buka nah ini teman-teman setelah saya buka ya ini saya lepas dan saya pastikan seperti ini terus biar mudah untuk pengecekannya ya teman-teman nah ini kan power supply sudah pasti normal ini untuk kabel aku persiapan ya persiapan untuk apa untuk solder dan nanti ini untuk PCC apa untuk listriknya yang receiver ya nah ini teman-teman ini untuk lanjutannya untuk menentukan masalahnya dari mana ya kalau bisa sinyalnya tidak ada akan saya amati dari segi kondisi apa kondisi ini ya ini kondisi bawahnya seperti ini oh ini teman-teman kayaknya ada masalah ini saya melihat masalah teman-teman ini kalau dilihat dari fisik ya ini seperti ada bercak apa ya nah ini ada bercak ini teman-teman coba saya yum ya nah ini ya itu bercak di kapasitor ya C13 berapa itu ya dan LP24 itu apa itu ya ya oke teman-teman akan saya cek selanjutnya ini penyebabnya ini penyebabnya mungkin kejatuhan air ya mungkin ya jatuan benda ya ini posisinya kan di sini ya posisinya seperti ini ya teman-teman nah berarti lewat sini ya tapi ini bersih untuk atasnya ya tidak ada apa terlihat kotor terlihat kotor kenapa gitu ya saya bisa ada bercak seperti ini ya nah ini ini saya korek-korek ya kemungkinan masalahnya dari sini ya mungkin ya nih air ini kan kayaknya seperti gosong ya saya apa-apa ini ya Oh ini juga bagian kapasitor ini teman-teman ini seperti biru-biru ya hijau ya ini juga mudah salah sekali ngelupas serunya kan seperti ini tidak mudah mudah melupas ya ini saya menguji coba di di lainnya ya ini tidak mudah melupas tapi ini udah melupas seperti ini ya ini kayaknya seperti Anu ya seperti Vius teman-teman kode di bodinya itu emal ya hai Hai persiskan appelle guas Hai menyebabkan mungkin masalahnya dari sini ya ini o in Attack di mulut luar 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 host nah ini mau saya lepas aja ini untuk elfo ini dulu ya biar apa istilahnya udah gimana ya tapi mungkin ini untuk VCC kalau dilihat dari jalurnya kemana ini ya teman-teman belum belum jelas ya coba nanti saya urut untuk jalurnya ya teman-teman nah ini mau saya lepas elfo ini ya teman-teman ya Terima kasih. 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 Ini kapasitor kecil juga ya. Ini kapasitor, ini kapasitor. Ini teman-teman, sudah saya kasih fluk ini ya. Ini terus saya panasih lagi. Ini coba nanti dicek ya. Benar ini ya, lilitan ya teman-teman. Yang saya bilang tadi itu kodenya L ya. Lp berarti mungkin lilitan itu ya. Artinya ya. Ini saya bagian ini seperti karat ya. Nah ini saya lepas saja teman-teman. Nah ini saya lepas saja teman-teman. coba ini lilitan ya. Saya... Saya itu ya. Saya cek ya apakah putus atau tidak ya. I Serah yang sama. Iya. 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 Okay. Iya. 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 ini mau saya cek ya coba ini skala Oh ini apakah nyala atau tidak ya saya taruh sini saja nah ini teman-teman saya cek sama sekali tidak gerak ya Nah ini artinya artinya lilitan ini putus ya ini saya ulang kembali nah ini tetap tidak apa ya tidak ada kode reaksinya nyala ya artinya ini lilitan ini putus ya teman-teman Oke kayaknya masalahnya dari sini teman-teman terus mau saya coba ini saya cari ya untuk jalur apa ya ini ya di sini itu ya Apakah jalur ke kapasitor ini Oh ya betul teman-teman ini lilitan ke elko ini teman-teman berarti ke transistor ini ya SS8 berapa ini ya SS8 berapa teman-teman SS8 505 505 505 ini ya nggak begitu terlihat ya untuk meletak saya ya butuh bantuan lagi seharusnya ya nah ini kalau tegangan ini dari mana ya mau saya cek ya teman-teman tempat dari oh dari dioda ini teman-teman ya artinya masalahnya itu dari sini ya dari dari dioda ini yang ke apa ke elko ini ya elko tadi mana elko nya itu nah dioda dari masalahnya yaitu dari dioda ini ke elko ini teman-teman ya melewati lilitan ini lilitan ini yang putus yang suplai ke transistor ini ya Oke teman-teman kayaknya masalahnya dari sini mau saya apa Oh ini ini saya jemper saja ya teman-teman dengan serabut kabel ya Nah ini teman-teman sudah saya siapkan kabel serabutnya ya Nah ini mau saya apa langsung jemper dengan kabel serabut seperti ini saja ya ini saya pasang untuk apa ini dulu ya ya teman-teman ini mau saya cek dulu ya untuk kapasitar ini dan kapasitar ini ini kan dari apa jalur kabel serabutnya segangan tadi ya untuk nyambungnya ke ground apakah karena kapasitar ini yang shot bisa jadi ya ini mau saya cek dulu ini kan ground ya ini ground juga sama ya ini dari sini ya ini juga bisa kabel serabutnya bisa saya cek dengan buzzer oh ini tidak tidak shot ya tidak dengan yang ini ya ini juga ground ini teman-teman nah ini ground tapi ini tidak shot dengan ini ya nah ini artinya tidak ada masalah nah berarti memang karena kena air mungkin penyebabnya ya ini mau saya sambung nah ini udah udah tersambung nah ini udah udah tersambung tinggal diputus ya ini disambung satu helai saja nah terus bisa dicek dicek lagi dengan buzzer nah disini sama sini ya nah ini udah nyambung ya teman-teman oke ini langsung saya pasang kapasiternya ini jangan sampai kebalik bagian main groundnya bagian ini bagian ini ya nah ini udah selesai penyambungannya udah selesai ya terus pasang kapasitor elko nya nah disini untuk apa untuk ini tadi fluknya ya saya kasih fluk ini bersihkan ini saya lakukan seperti ini saja nah seperti ini saja ya oke langsung mau saya cek untuk tegangannya disini ya bener tegangan berapa berarti ya yang hilang ya coba tegangan berapa yang hilang terus yang menjadikan apa menjadikan oke sinyal tidak ada ya ini penyebabnya ya nah ini listriknya saya masukkan ini saya klarnya on ini saya on kan nah ini udah nyala nah ini mau saya cek untuk tegangannya ya nah disini ya teman-teman nah ini disini yang hilang berarti oh yang yang hilang tegangan 21 ya teman-teman bentar kok enggak ke deteksi ya oh 21 bener teman-teman yang hilang itu tegangan yang 21 volt tidak sampai ke elko ini berarti ya kemungkinan ya nah terus ini disini juga ada dioda ya di titik ini ini 21 juga berarti disini 21 disini 21 ya oke teman-teman akan saya coba pasang di boxnya terus saya coba di parabola ya apakah apa ini bisa mendapatkan sinyal atau belum ya ini untuk ini sukses atau tidaknya belum jelas ya teman-teman karena belum dicoba di parabola mau saya coba di parabola dulu nah ini teman-teman sudah saya rangkai sudah saya siapkan di tv juga teman-teman ini mau saya nyalakan ya ini sudah saya sambung nah ini coba apakah bisa nyala oh nah itu sudah nyala nah itu sudah masuk ke apa ya logo pertama ya nah terus ini saya oke remote nah ini sudah masih on nah itu sudah muncul channel tuh masih gelap ya teman-teman masih oh masih itu tertulis tidak ada sinyal ya oke oke akan saya coba bentar ini akan saya coba pindah ke channel lain dulu ya mungkin ini coba ini saya masukkan di 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 Indosiar coba dulu ya yang biasanya channel Indosiar ini apa sinyalnya kuat ya teman-teman nah itu nah ini Indosiar nomor 2 disini ya ini saya tekan OK nah itu sudah oh masih tidak ada sinyal ya kalau lihat oh ini oh ini sudah nyala teman-teman sudah ada sinyal ya disini ya ini ada garis-garis ini ya garis sinyal dan ini sudah nyala hijau oh ini ada kode E22 oh ya ini tampil teman-teman ini sudah tampil ya teman-teman ya langsung ya tadi E22 itu karena lama tidak nyala ya teman-teman jadi muncul E22 sebentar terus muncul gambar ya nah ini ini artinya sudah bisa normal ya teman-teman cek anu ya cek sinyalnya ya info nah itu di infonya juga sudah bagus dan sinyalnya ya ini ya sudah sesuai ya sesuai normalnya saya kira tadi ini kayak kata pemiliknya itu belum lama ya kok E22 ya seperti paketan habis nah ini mau saya ganti ke channel yang lain itu WRJTI nah itu sudah juga sudah masuk ya itu WRJTI ya teman-teman artinya sudah bisa semua ini kayaknya ya ini untuk ANTV ANTV juga bisa tapi tadi untuk TV One ya TV One mungkin memang perlu diprogram lagi ya nah ini TV One ya TV One kalau TV One memang tidak ada sinyal ya pas kebetulan udah mungkin mungkin minta itu frekensinya sudah berubah ya oke teman-teman ini artinya sudah sukses ya tinggal merapikan saja ya ini saya lakukan ganti ke channel yang lain oh JTV ini teman-teman oh ini udah juga sudah bisa ya oke teman-teman artinya penyervisan apa receiver neck parabola ini yang tadinya tidak ada sinyalnya sudah bisa kembali ya sudah bisa kembali ya dengan masalah tadi ya itu voice-nya yang putus nah kena air atau kena apa ya kurang paham ya tapi kenyataannya berkara seperti itu ya teman-teman dan dilakukan pencemperan sudah sukses oke semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kepada teman-teman yang baru bergabung di channel kami jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman untuk mendukung channel kami supaya kami selalu semangat untuk berbagi pengalaman servisan yang lainnya ya dan saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga dilancarkan rizkinya dan dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi kesehatan oleh Allah amin salam sukses dari Said Teknik mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah jangan sampai melupakan soal uang dan aku bisa melihatnya sekarang